Halo teman-teman, saya Sya Allah Puspita Alipah. Hari ini, saya ingin beritahu Anda tentang bagaimana memperbaiki kemampuan berbicara saya untuk komunikasi di hari ini. Apakah Anda tertarik, teman-teman? Mari kita lihat ini. Nomor 1. Perlindungan vocabulary. Saya belajar kata-kata baru setiap hari dan kemampuan untuk kata-kata adalah berita, buku, lagu, dan TV show. Nomor 2. Perlindungan pronunciation. Ketika saya menggunakan vocabularies online, seperti Udictionary, saya menggunakan simbol ngang-ngang untuk mengetahui prononisasi bahwa jika saya tidak tahu. Nomor 3. Perlindungan ngang-ngang-ngang. Satu dari barriar yang paling besar untuk mengembalikan ngang-ngang-ngang adalah percaya. Jadi, kita harus percaya dan jangan bergurau. Nomor 4. Perlindungan ngang-ngang. Teknik ini tentang imitasi. Saya mendengar bagaimana penduduk ngang-ngang mengatakan sesuatu dan mencoba menggabungkannya. Nomor 5. Perlindungan ngang-ngang. Saya juga menggunakan diri saya sendiri, mendengar perlindungan, untuk menggunakan prononisasi, atau hanya berbicara di tengah-ngang. Saya pikir itu bagus untuk saya menggabungkan seperti itu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye!